Selain kejernihan air yang menjadi ciri khas keindahan alam Sumatera Utara, di sini kita juga bisa menguji adrenalin dengan melakukan rappling dan turun langsung tepat di aliran sungai. Ini pertama kalinya gue akan coba rappling dari ketinggian 7 meter. Jadi pastikan perlengkapan aman, terutama harness dan helm. Rappling bukan hal pertama kali yang gue lakukan selama adventure. Jadi gue harus turun duluan buat kasih liat ke Keanu cara rappling yang benar. Oke guys, siap rappling. Bukan pengalaman pertama gue rappling, cuma kalau gue rappling itu selalu ada pengalaman baru. Enggak kan? Iya, iya. First time rappling? Oke. Nice trip! Nice adventure! Halo bang! Halo bang! Mantap! Jadi hari ini kita rappling ketinggiannya berapa meter nih bang? 6 meter ya? 6 meter ya. 6 sampai 8 meter ya. Kalau dari sini 8 meter, kalau dikit 6 meter juga ya. Get it, boy! Let's get it! This is my trip, My Adventure! Rappling ini salah satu cara untuk mendobrak diri menghilangkan rasa takut, dan meningkatkan rasa percaya diri. My trip! My Adventure! Untuk melakukan rappling ini, kalian harus pegangan erat ya, dan pastikan tumbuhan pada kaki saat menempel tebing harus kuat. Wah, lihat tuh Jero. Berhasil rappling buat sampai di bawah aliran sungai. Good job, brother! Mantap, bro! Jadi untuk nyamperin kolam yang sejernih ini, kita harus rappling dulu dari atas, kira-kira 8 meter, dan sekarang gua udah ada di dalam kolam yang semening ini. Mantap, sekarang kita nanti aduh. Ayo, do! Alright, guys. Ini pertama kali aku rappling. Hatiku gemeteran. Aku stress nih banget. Stress banget, guys. Uh, ini dingin juga, guys. Bang, kalau bukan untuk My Trip, My Adventure, guys, aku gak akan lakuin rappling nih, guys. Let's go! Nah, sekarang giliran gue yang bakal coba rappling buat pertama kalinya. Semoga bisa turun sempurna di bawah sana. Woo! This is My Trip, My Adventure! Ayo, no! You can do it, bro! Pertama kali melakukan ini, campur aduk, guys. Gue harus hati-hati banget supaya gak jatoh. Tapi percaya deh, ini seru banget. Awalnya emang gue takut, tapi ini bikin ketagihan. Dan gue yakin bisa sampai di bawah dengan sempurna. Ya, akhirnya Keanu berhasil juga menaklukkan rappling pertama dia, guys. Gimana, Nung? Makas, guys. Betul, ya? Terima kasih banyak. Semoga berjalan, kan? Ya, ya, benar, makasih. Cuma? Yang gak lalu, apa tadi, bro? Mas lo turun dari atas ke bawah? Iya, mas lo ngajul lagi itu. Itu aja yang aku takut. Jadi, dia takut kalau misalnya tali itu pas dari jatuh tangan dia, terus dia langsung jatuh gitu. Padahal, itu udah hampir terjadi karena ada bahan di bawah. Jadi, yang seperti tadi, gue bilang, apakah ini adalah siap-siapnya? Makasih, bro. That's nice, brother. Thank you, man. Let's go again. Aliran sungai di pemandian raja ini cukup deras. Tapi, kita bakal ciptain keseruan yang bikin suasana lebih menantang. Udah sampai bawah, sayang kalau kita gak nikmatin air pemandian raja ini. Mengalirlah seperti air. Tenang, alami, dan nikmatilah kesegaran yang mampu membuat diri ini kembali bersemangat. Jadilah seperti tiap tetes air yang tidak pernah mengeluh ketika jatuh dan tidak pernah menyerah untuk terus sampai pada tujuan. Relax bisa bersantai di bawah aliran sungai yang deras dan membuat badan ini lebih bersemangat. Ini akan menjadi semangat dan cerita baru. Keseruan yang kami ciptakan bukan semata-mata untuk kebahagiaan sendiri, tapi untuk bersama. Bersama dengan kalian. Keseruan yang gak ada habisnya di pemandian Badah Manik. Stay tune on Mad Trip Mad Venture. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!